Kembali bersama kami saudara bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka membantah tudingan memainkan narasi terzalimi jika dipecat dari PDI Perjuangan. Gibran bilang tidak memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDI Perjuangan. Diketahui hingga saat ini Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan meski ia maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menduga Gibran memilih untuk dipecat PDI Perjuangan supaya bisa memainkan narasi di zalimi. Menurutnya jika sudah mengambil sikap melawan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Gibran seharusnya berani mengembalikan kartu tanda anggota aja. Di ulang-ulang di Kompas Putra sekarang kan saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Sukarno Putri tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo ya berarti kan dia harus berhentikan dari PDI Perjuangan itu clear itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak apa banyak sandiwara lagi tidak perlu lagi didramatisir kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecatan dia gunakan lagi itu waduh saya disolimi sudah lagu lama itu yang begini jangan makan ini pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang ya harus ada kepastian pemimpin-pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung ya tidak itu